Teman kurang lebih 9 tahun nih Pastinya sudah merasakan jatuh bangunnya Sebagai seorang musisi Notabeynya di bidang permusikan Nah, ngomongin tadi kan Udah banyak plus-plusnya nih Nah, kalau pantangan terberatnya sendiri Sebagai seorang musisi itu sebenarnya apa sih, Mas? Bosen Kalau saya ya Saya tuh rasanya kayak Apalagi dulu waktu JBS Benjaman itu sempat Sebelum Niko masuk nih Berarti cuma tinggal saya, Doni, sama Andi bertiga Itu kita udah nggak tahu nih Kita mau ngapain, kita mau gimana Kita ben-benan cuma buat have fun Cuma buat seneng-seneng doang Kadang dangdut, kadang pop, kadang apa Yang digarap nggak harus nop gitu Kemudian masuknya Niko ini Seperti menjadi, kalau dari saya Seperti awase di tengah padang pasir Jadi kayak Membangkitkan lagi semangat kita Jadi kita punya semangat lagi buat berkarya Buat bikin album, bikin lagu-lagu lagi Masuknya Niko terus kemudian jadi satu lagu lagi Turn it on itu yang ada di album Black Woman Itu lagu paling baru Setelah masuknya Niko Nah, dari situ mulai kita tergerak Buat jalan lagi yuk, jalan lagi yuk, jalan lagi Tadinya kan kita bingung nih Bertiga terus gimana informasinya Mau gimana Akhirnya masuk Niko jadi berubah Tantangannya disitu kalau menurut saya Nggak tahu mau gimana arahnya Bosen Terus tujuannya nggak jelas Kalau dari Mas Niko sendiri gimana nih Pak? Kalau saya Awalnya itu Kebetulan banget Pak Jadi kan dulu satu kantor Saya sama Topan satu kantor Saya tuh nggak pernah lihat Topan di kantor tuh Ngomongin musik Nyanyi apalagi kan Nggak tahu kan Ternyata dia suaranya gahar gitu Terus suatu hari itu Topan upload video James Benyamin Pak Pumanggung dulu Ternyata dia kukalisnya Terus waktu itu saya lihat kok Keren ini Maksudnya satu frekuensi juga Maksudnya satu Saya suka Jendri suka rock Rock-rock lama 70an, 80an Terus saya tawarin Saya tanya-tanya ke Topan Terus Gimana bandnya gimana Terus udah nggak jalan Katanya yaudah Cuma yang Pak Pum Yaudah lagi lanjutin aja Terus yang Masih yang belum ada Ternyata bass Nggak ada terus saya yang CD-bass Terus akhirnya Sampai sekarang Itu proses rekaman Sampai sekarang Udah lancar ya mas Di ospeknya Sama James Benyamin Sama Andi Saya di ospek terus Kalau rekaman Yang paling jahat Andi Paling jahat itu Kalau dari masak Tangan terberatnya Sebagai musisi itu Tangan terberat Sebagai musisi Ya Menjaga konsistensi Dalam bermusik Tetap Menciptakan Karya-karya Itu yang Mungkin Jadi salah satu Tantangan tersendiri Tapi ya Tapi saya melihatnya Lebih Lebih Buat Ini sih Kayak Buat motivasi pribadi aja Biar tetap Terus Mungkin Apalah Musik Sekedar Musik-musik Apa aja Tapi tantangan lain Ya Ospek-ospek Teman-teman Sudah merasa Perus sekali ya Paling Pernyata dia Mbak Pernyata dia Kumpang Kalau dari mas Doni Gimana mas Tantangan terberatnya Lebih berat mana nih Urusan rumah tanda Atau Jangan Oke Kalau dari aku sendiri Tantangan terberat Ada di Satu Di Sisi Aku udah kerja Jadi Di sela-sela Kesibukan kerjaku itu Membagi waktu Membagi waktu Untuk kerjaan sendiri Sekarang udah berkeluarga Punya anak satu Terus Masih Nyempetin untuk Istilahnya Berkarya Mau Bapak bikin karya Bersama Teman-teman Jangan Sampai sekarang Bisa jadi kayak Gini itu Sudah Suatu Kebanggaan sih Sebenarnya Kebanggaan Tertendiri Cuman Ya itu tadi balik Kedepan Jangan Cepat Bosan Jadi untuk Bikin karya Kedepannya Nanti Apa namanya Kama teman-teman Itu Darabannya Bisa tetap Terus berkarya Walaupun Kita udah Dipisahkan jarak Itu sih Intinya itu sih Tantangan terberat Pembahagian waktu Sebenernya Kalau dari saya Lucu nih ya Mas Doni Enggak Enggak Saya gak lucu Saya pendiem Pasif saya Terima kasih sudah Nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa